7 tahun masuk dalam daftar pencarian orang. Akhirnya Adnan Bin Ugut, terpidana kasus pengerjaan dan pemasangan ajir dan papanama di Dinas Kehutanan Kabupaten Moro Jambi pada tahun 2008, pada Senin malam berhasil diringkus oleh Kejaksaan Tinggi Jambi. Adnan menjadi DPO sejak tahun 2011 pasca putusan dari pengadilan turun. Adnan ditangkap di rumahnya di kawasan Seponjen Moro Jambi dan tidak ada perlawanan. Kasih Penkum Kejati Jambi, Deddy Susanto mengatakan, selama menjadi DPO, Adnan bekerja sebagai seorang petani yang mengurusi kebun dan bekerja sebagai pembuat perahu. Dalam putusan pengadilan Tipikor, Adnan dinyatakan terbukti melanggar pasal 3 Juntul Pasal 18 Undang-Undang Tipikor dan diponis dengan hukuman penjara selama satu tahun. Menurut perhitungan BPKP, kerugian negara yang ditimbulkan sebesar 34 juta rupiah dari nilai proyek 99 juta rupiah. Untuk kerugian negaranya sendiri, menurut perhitungan BPKP itu 34 juta. Pasal yang dilanggar yaitu pasal 3. Pasal 3, itu pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Rudi Saputra, Jambi TV